Intro Nama saya Ahmad Otomo, molecular biologist, independent, tidak ada, tidak memiliki kepentingan apapun ya dengan baik industri vaksin maupun penjualan obat-obat anti-covid-19 Kedua, Idul Adha, tepat sekali kalau saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian Taqaballallahu minumaminkum, Eid Mubarak InsyaAllah apa yang telah kita lakukan dalam Eid kemarin bagi rekan-rekan yang melakukan kurban semoga bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai berada Allah Ta'ala tapi adalah keikhlasan kita untuk berbagi bersama kita dan sebagai pengingat bahwa kita semua ini yang kita harapkan adalah rida Allah Ta'ala Sebelum kita mulai, terkait membahas apa yang menarik terkait dengan perkembangan ya apalagi ada video yang cukup viral antara Profesor Hadi Pranoto dengan Mas Anji terkait dengan kabar bahwa telah ditemukan suatu obat ya antibody covid-19 ya bukan vaksin memang tapi campuran herbal nampaknya kita akan bahas itu tapi sebelum itu izinkan saya untuk membaca satu ayat Al-Quran yang mungkin bisa menjadi satu untuk membuka apa yang akan saya sampaikan Alhamdulillah, minashirullah, 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 minashirullah. artinya, wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwa lah kepada Allah sungguh Allah menanteliti terhadap apa yang kamu kerjakan kira-kira apa relevansinya ayat ini kenapa saya bacakan karena saya pribadi melihat bahwa ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang ternyata turut mempengaruhi bagaimana kita menyikapi suatu isu dengan adil contoh seperti di Amerika yang mungkin sangat jelas bahwa ternyata pemahaman orang untuk menggunakan masker sangat tergantung dengan partai politiknya orang-orang beraliansi dengan partai republik misalnya yaitu partai pendukung pemerintahan otoritas saat ini yaitu Presiden Donald Trump itu hanya sedikit sekali kurang dari 50% yang meyakini mereka harus menggunakan masker sedangkan lawan politiknya partai demokrat justru hampir 70% menyatakan perlu untuk menggunakan masker nah disini inilah relevansi ayat ini jangan sampai kedekatan kita terhadap pihak tertentu membuat kita menjadi gelap mata tetap harus adil terutama dalam melihat satu fakta sehingga kita bisa mencermatinya dengan ilmu karena Allah Ta'ala juga mengatakan di Al-Quran pas alu alitikr artinya bertanyalah kepada orang yang berilmu yang memiliki otoritas supaya kita tidak salah nah karena masalahnya begini kalau nanti salah kalau seandainya itu hanya berdampak kepada kita mungkin kita harus bertanggung jawabkan sendirian tapi apa yang terjadi kalau ternyata apa yang kita lakukan kita sampaikan ternyata justru menimbulkan kemudorotan yang luar biasa di masyarakat saya tidak bisa bayangkan betapa kita nanti harus menjawab pertanyaan Allah Ta'ala nanti dia yang melihat terhadap apa yang telah kita kerjakan yang telah menyengsarakan banyak sekali orang nah terkait video yang kemarin yang cukup viral saya bisa katakan ada tiga hal yang sisi positif yang saya bisa tangkap sebetulnya dari video itu dan juga serangkaian video yang sebelumnya terkait apa yang mas Anji sampaikan di media sosial yang pertama mas Anji walaupun dia memiliki satu keyakinan bahwa covid-19 ini tidak begitu berbahaya akhirnya postingan ini ia hapus dari Instagramnya saya yakin bahwa covid-19 ini tidak semengerikan apa yang kita dengar apa yang kita baca apa yang kita tonton tapi saya memilih diam dulu untuk apa untuk melihat keadaan tapi kalau kita lihat videonya di Kompas di Kompas TV beliau menyampaikan kita menggunakan masker nah kita belum memberikan kredit dan apresiasi bahwa apapun keyakinan kita apakah itu konspirasi atau bukan satu hal yang kita harus disepakati bahwa Indonesia pakai masker dan ini satu hal yang bagus ini contohkan yang baik sekali oleh mas Anji yang kedua dalam video yang baru saja viral ini terkait dengan diskusinya dengan Prof. Hadi Pranonto disini nampak bahwa mas Anji mulai terbuka ini memang saya saya kemarin memberikan sebuah pernyataan bahwa COVID-19 tidak semengerikan yang diberitakan tapi Prof barusan bilang bahwa COVID-19 ini ganas seberapa ganas COVID-19 itu kalau dibilang ganas memang sangat ganas sekali karena sistem kerjanya sangat cepat ketika dia bertanya apakah ini begitu berbahaya lalu diterangkan oleh Prof. Pranonto bahwa ya ini memang berbahaya dan kita lihat dari raut muka gestur mas Anji bahwa dia mulai menerima bahwa ini memang suatu penyakit serius dan memang memiliki satu tanggung jawab yang serius juga apakah nanti harusnya pengembangan obat atau pengembangan vaksin dan sebagainya nah itu yang kedua yang ketiga dari percakapan yang hampir 30 menit ini kita juga bisa sadari ada satu hal yang saya juga setujui bahwa memang sampai sekarang belum ada ilmuwan yang bisa meyakini bahwa vaksin yang ada sekarang ini mampu mencegah atau mengobati COVID-19 nah disinilah kita memang perlu apa yang disebut uji klinis hanya saja nanti kita akan bahas bahwa yang namanya uji klinis itu itu juga perlu dilakukan tidak hanya untuk pengembangan vaksin tapi juga pengembangan obat jadi mungkin ada sedikit catatan sekarang ini bukan satu serangan secara pribadi terhadap figur mas Anji maupun kepada Profesor Profesor Hadi Pranonto tapi ini bagian dari upaya saya sebagai ilmuwan biologi molekuler untuk memberikan minimal pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebetulnya saintis itu bekerja bagaimana sains itu bekerja terutama dalam upaya kita untuk mencari solusi jadi yang pertama adalah terkait dengan klaim yang digunakan dalam video tersebut telah ditemukan dan di klaim telah berhasil menyembuhkan ribuan orang dengan COVID-19 dengan menggunakan satu ramuan ramuan herbal dan disebutnya antibody COVID-19 jadi disini yang menjadi hal yang menarik adalah kita harus melihat datanya seperti apa hingga saat ini saya belum melihat data dari ramuan ini yang diberikan karena kalau tidak dijelaskan secara terbuka apa saja isi ramuannya bagaimana struktur molekulnya bagaimana dia bekerja itu bisa jadi masalah dan disitulah konspirasi itu mulai karena konspirasi itu selalu bermasalah dari sisi kerahasiaan informasi karena kerahasiaan informasi atau tidak jelasnya informasi makanya orang mulai berspekulasi saya tidak berharap dari ramuan yang mungkin berpotensi ini justru disembunyikan juga atau minimal tidak didisclose kenapa? karena sekarang di dunia ini banyak sekali upaya terbuka oleh berbagai macam industri farmasi sekalipun walaupun mereka selalu dituduh sebagai apa nanya biang konspirasi tetapi perusahaan farmasi selalu secara terbuka seperti misalnya obat antivirus lopinavir ritonavir yang digunakan biasanya untuk anti HIV dan mereka melakukan uji klinis melibatkan 199 orang pasien COVID-19 apa hasilnya? tidak berhasil jadi mereka bandingkan antara misalnya disini ada dua macam pasien satu dengan kombinasi lopinavir atau nafir satu dengan obat yang biasa lalu mereka bandingkan apakah ada perbedaan dari sisi waktu mereka sembuh dan ini diberikan secara acan jadi pasien tidak tahu mendapatkan yang pisang mendapatkan yang ritonavir atau lopinavir atau mendapatkan yang standar ini namanya disebut dengan uji klinis randomisasi dan kalau kita ingat dari tradisi Islam sendiri Ibn Sina ratusan tahun yang lalu pernah mengatakan seperti ini artinya apa? artinya bahwa obat yang akan kita uji itu harus diberikan kepada kondisi pasien yang spesifik karena begini rekan-rekan sekalian pasien COVID-19 itu tidak seragam ada pasien COVID-19 yang mungkin gejalanya ringan ada pasien COVID-19 yang gejalanya berat atau serius ada juga pasien COVID-19 yang gejalanya itu kritis kita belajar dari uji klinis dexamethasone misalnya disebut obat dewa ternyata efektifitasnya hanya pada pasien yang kritis yang istilahnya berat sekali mungkin dia menggunakan ventilator misalnya tapi tidak berdampak kepada pasien yang sifatnya hanya gejala ringan ini sebabnya seperti Ibn Sina dulu katakan ketika kita mau menguji efektifitas obat yang favorit kita mau itu herbal mau itu obat dewa apapun itu kita harus pastikan kategori yang kita uji itu pada pasien yang spesifik karena apa kalau hasilnya karena kalau ternyata memberikan apa namanya tidak dampak pada pasien yang berbeda nah itu nanti kita bisa memberikan kesimpulan yang cermat jadi tidak cukup untuk diklaim seperti halnya yang Profesor Hadi Prananto sampaikan dia telah berikan ramuan ini kepada ribuan orang ribuan orang harus diperjelas ribuan orang seperti apa apakah dia memang betul COVID-19 kalau dia COVID-19 seperti apa dia kondisinya dan kalau dibilang sembuh itu seperti apa sembuh apakah sudah diuji misalnya viral loadnya apakah sudah diuji misalnya kondisi klinisnya berapa lama dia tinggal di rumah sakit antara yang diberikan herbal ini atau yang tidak herbal itu dengan yang terapi standar ini perlu dilihat apakah ada perbedaan lama di rumah sakit karena itu penting juga misalnya kalau terapi standar dia perlu waktu sebulan di rumah sakit tapi dengan misalnya nih dengan herbal antibody yang beliau klaim ternyata cukup seminggu di rumah sakit itu penting sekali perbedaan sebaik tiga minggu itu tentu sangat bermanfaat dan itu perlu untuk kita dukung tentunya tapi sekali lagi yang kita harus ketahui adalah datanya seperti apa ini penting untuk kita lihat supaya apa supaya tidak menjadi konspirasi baru supaya tidak seperti yang Mas Anjidu khawatirkan ini jangan-jangan hanya konspirasi industri farmasi misalnya sebetulnya kalau kita lihat seperti misalnya mekanisme herbal ini rekan-rekan kita juga ilmuwan juga masih ingat namanya dokter Indro Cahyono mungkin bagi sebagian yang kontroversial tapi sekali lagi kita harus bersikap adil dokter Indro Cahyono pernah mengatakan yang pertama untuk pencegahan dengan jamu-jamuan pakai jai pakai temulawak jai temulawak meningkatkan stamina tubuh kok bagus gak masalah tapi dia tidak menaikkan antibody antibody hanya bisa naik kalau kita pakai vitamin E dan vitamin C jadi kalau misalnya bahwa apa bahwa ternyata herbal itu tidak bisa memperkuat antibody jadi ini yang beliau sampaikan dan kita dari data-data yang ada memang tidak seperti itu herbal itu lebih memberikan sifat ya kan dia antioksidan yang kuat antioksidan yang kuat nah kalau misalnya diklaim bisa mengeluarkan antibody anti-covid mestinya bisa diuji jadi kita punya secara laboratorium cara bagaimana mengecek timbul tidak antibody-nya dan apakah antibody tersebut bisa memblokir infeksi covid-19 atau infeksi dari SARS-CoV-2 virus penyebab covid-19 ini bisa diuji di laboratorium jadi artinya apa kalau ini bisa diuji di laboratorium kita bisa mendatanya secara lebih objektif ya ini penting dan yang berikutnya yang saya juga ada beberapa hal memang ada catatan ya dari klaim ini yaitu terkait dengan bagaimana dia bisa membuktikan bahwa ini betul bisa menyembuhkan covid-19 lalu bagaimana cara kerja dari herbal anti-covid ini karena ini suatu hal yang unusual ketika bagaimana ramuan herbal bisa meningkatkan antibody terus yang berikutnya yang saya sayangkan Profesor Adi Pranoto mengatakan sekarang sudah ada seribu lima ratusan jenis covid-19 itu sebenarnya perlu diluruskan kenapa? karena saat ini memang banyak variasi-variasi dalam artian begini ada polimorfisme atau variasi genetik dari berbagai macam SARS-CoV-2 tetapi itu tidak membedakannya secara secara terpisah bukan suatu perbedaan yang sangat tegas mereka semua masih covid-19 dan seperti saya sampaikan bahwa identitas genomnya masih 99,99% identik jadi kita tidak bisa mengatakan saat ini ada berbagai macam varian apalagi dikatakan dosisnya sudah semakin banyak dikatakan bahwa apa namanya dari covid-19 ini hanya masalah dosis dia sampaikan bahwa dari mulai SARS lalu MERS bukan bukan cuma dosis tetapi memang genomnya sendiri sudah berbeda kita tahu berbedaan antara SARS-CoV-1 penyebab SARS dan SARS-CoV-2 penyebab covid-19 itu perbedaannya hampir 30% antara 20 dan 30% identitas cuma 76% bayangkan perbedaannya cukup banyak jadi bukan masalah jumlahnya saja tapi memang identitas genomnya itu berbeda mungkin saya pikir tidak perlu terlalu lagi membedah namanya orang bisa berbuat hilaf tapi saya tidak berniat untuk memberikan detail perbedaan itu tapi cukup bagi kita untuk minimal belajar apapun klaim orang katakan kita harus melihat uji klinis kenapa karena kalau tidak di uji klinis bisa saja saya melakukan tidak tindakan tidak etis misalnya saya mengklaim bahwa saya punya ramuan ini ramuan kopi ini dan ini bisa menimbulkan kegebalan terhadap covid-19 gitu ya ini kalau saya jual saya menggunakan kata Pak Ahmad endorse oleh kata Pak Ahmad kira-kira etis tidak ini yang harus kita pikirkan bersama jadi untuk mengatakan ini memiliki penyembuhan tentu kita harus backup dengan data sekali lagi ini bukan satu video untuk menyerang siapapun bukan saat ini kita tidak perlu banyak musuh satu musuh sudah kebanyakan seribu teman masih kurang jadi mari kita bersama-sama kita apresiasi seluruh lapisan masyarakat yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari solusinya sekali lagi kita boleh perbeda pendapat tapi tolong tetap gunakan masker dan kalau kita mau mengklaim sesuatu yang bagus tolong juga sertakan buktinya jangan sampai kita justru menjadi pemain konspirasi baru na'udzubillah min dalik baik demikian dari saya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekali lagi Haid Mubarak mudah-mudahan di tahun depan kita kembali sudah menjadi normal kembali seperti sedia kala insya Allah baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati